Tak tahan tekanan pekerjaan saat berlayar, seorang ABK kapal penangkap cumi nekat melompat dari kapal. Tim Basarnas Kalimantan Timur berhasil mengevakuasi korban di Teluk Balikpapan Wihno setelah terapung selama 3 hari. Tim pencarian dan pertolongan Basarnas Balikpapan mengevakuasi Triyono, warga pemalang Jawa Tengah yang ditemukan terapung di Teluk Balikpapan Wihno selama 3 hari 2 malam. Diketahui Triyono melompat dari kapal pada Minggu 1 Agustus dari temukan terapung di Teluk Balikpapan, Rabu lalu. Korban melompat dengan menggunakan pelampung dan membawa tas pribadinya. Triyono pertama kali ditemukan oleh kapal MV Royalty milik Pertamina yang saat itu tengah melintas, sedang terombang ambing di tengah laut Teluk Balikpapan. Triyono merupakan anak buah kapal yang meloncat dari kapal pengangkut cumi tujuan Jakarta Banjarmasin. Korban nekat melompat, lantaran tidak cocok dengan kru kapal lainnya. Dia mengaku tak tahan dengan tekanan pekerjaan saat berlayar. Dari teman, dari semua kru kapal, tekanan apa yang dialami? Tepanan karena sering diambil ini. Sering diambil ini ya? Asalan dari mana asalnya? Itu kapal apa? Kapal kayu atau kapal? Kapal cumi. Kapal cumi mas ya? Kayu kah atau kapal itu berdua? Kampal 3 jam sudah berusaha. Berapa lama kamu kerja di kapal ini? Baru satu bulan. Satu bulan? Dari kapal MP Royalty, Triyono kemudian diserahkan ke Basarnas. Usai tiba di dermaga semayang balikpapan, korban dicek kesehatannya dan dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, Ainews melaporkan.